Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita coba bahas tentang test pen Nah di depan kita ini adalah test pen yang sangat umum Banyak dijual di toko-toko Nah jadi test pen itu gunanya adalah untuk mengecek Jalur listrik yang ada halusnya Atau yang disebut dengan jalur pasa Nah kita bisa lihat tadi yang kanan itu ada listriknya menyala Lampu test pen yang kiri tidak menyala Yang kanan itu menandakan ada arus listrik yang mengalir Nah kita lihat disini apa saja komponen-komponen dari test pen Nah saya buka tutupnya Kita lihat disini saya buka Dan kita susun nah itu semuanya sudah keluar Lalu saya susun yang hitam Nah itu ujungnya Hitam adalah karbon sebagai penghantar untuk lampu Lalu pair yang dibungkan dengan penutup dipasang konektor penghantar Nah jadi ini adalah lampu tadi yang menyala Nah kita lihat disini Lampu ini adalah lampu dengan resistansi dalam yang tinggi Sehingga pada saat kita memegang atau menyentuh bagian dari test pen Kita tidak kontak Karena arus yang mengalir kepada lampu itu sudah sangat kecil sekali Karena dia mengalir pada bagian lampu Nah kita bisa juga test pen itu untuk mengecek apakah ada isolasi Atau grounding yang tersebar menjadi jalur arus listrik yang bisa berbahaya buat kita Atau juga kita setiap memasang listrik kita perlu menstandarisasikan jalur Agar listrik kita tidak bertukar-tukar polaritasnya Nah ini pompa air saya cek apakah ada di bodinya yang tersentuh atau short circuit dengan arus listrik Lalu kita lihat disini apakah pembumian dari KWH ini juga sudah short circuit Lalu kita lihat fungsi berikutnya adalah Dengan adanya test pen kita mudah untuk memasang saklar on off Dimana kita meletakkan saklar itu adalah pada bagian pasanya Bukan pada bagian netralnya Supaya ketika saklar dimatikan Maka jalur listrik itu benar-benar 0 Nah kita lihat tadi saya coba lalu saya hidupkan ini mengalir arus Nah ini bagian groundnya netral Nah jadi kita untuk memastikan di rumah juga apakah yang masang listrik itu benar-benar konsisten dalam memakai sistem listrik Supaya kita aman dari bahaya kontak atau sengatan listrik Anda lihat disitu saklar saya tekan Jalurnya benar-benar ketika saklar off Jalur listriknya juga off mati tidak mengalir Nah bisa kita perhatikan Nah ini untuk ketika kita memasang colokan listrik yang basah Atau tangan kita yang lembab maka kita bisa mematikan dulu saklarnya baru kita colok Supaya kita aman terhindar dari bahaya listrik Disini perlu pengetahuan instalatur listrik untuk membuat standar pemasangan seperti ini Dengan jalur listrik yang sama maka di setiap tempat kita menggunakan colokan listrik Tidak berubah-ubah situasinya Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya test pen kita bisa menyimpulkan ini ada listriknya atau tidak Untuk melanjutkan pekerjaan kita Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh